Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku kelas 6A dan 6B Semoga sampai hari ini kita diberikan kesehatan, keselamatan Sehingga dapat melaksanakan proses kegiatan belajar-mengajar Seperti biasa ini Walaupun dengan kondisi daring seperti ini Kita berharap pandemi ini segera berakhir Dan kita bisa beraktivitas kembali di sekolah Dan berjumpa bertatap muka lagi bersama kawan dan bapak ibu guru semuanya Oleh sebab itu, sebelum kita mulai pelajaran Kita berdoa terlebih dahulu Siapkan posisi duduk berdoa Sudah siap? Berdoa mulai Berdoa selesai Anak-anakku, kemarin kita sudah belajar Untuk membuat grafik Ada yang membuat smart art Yang kemudian grafik Grafiknya itu Seperti Grafik batang Yang berada di halaman 16 Yang berada di halaman 16 kemarin Seperti ini Ini pengaturannya ada Di Microsoft Word dan pakai bantuan Microsoft Excel Nah sekarang Pak Reman lanjut saja Ini ada di halaman 16 Buka paket halaman 16 Ini ada insert tabel Nah di kelas 4 kamu sudah pernah membuat tabel Berupa daftar piket dengan komputer Hasilnya lebih rapi bukan? Nah sekarang tabel Mbak Mas, masih ingat tidak? Tabel itu terdiri dari apa? Ya Tabel itu terdiri dari kolom dan baris Ya atau baris dan kolom Kalau baris kita sebut dengan rows Kalau kolom kita sebut dengan kolom Ya Lanjut lagi di halaman 17 Nah tabel itu terdapat di menu insert Tabel, insert Ada tabel disini Ya Tabel berada disini Kemudian Kemudian Ini disuruh Membuat Sebuah tabel dengan 5 x 2 Ya Sorot kotak Kotak sesuai Jumlah baris dan kolom yang diinginkan Misalnya 5 x 2 Kalau kita perhatikan 5 x 2 Lihat 5 itu apa? 5 1 2 3 4 5 5 5 itu berarti yang kita sebut adalah kolom Sedangkan 2 berarti adalah baris Berarti kalau disini ada 5 x 2 5 x 2 berarti itu 5 kolom 2 Baris Yuk kita contoh Insert Maaf Insert 1 2 3 4 5 Turunkan Nah ini 5 x 2 5 x 2 ya Pak Roman klik saja Langsung otomatis Berarti disini adalah kolomnya 5 1 2 3 4 5 Barisnya ada 2 1 2 Ini cara Pertama Cara yang kedua Klik insert Kemudian insert Tabel Maaf Insert tabel Nah kita samakan Kolomnya berapa? 5 Nomornya berapa? Roastnya? 2 Kemudian kita ok Nah sama kan Caranya gitu Jadi Tabel terdiri dari baris dan kolom Kalau baris bahasa inggrisnya adalah Rose Kalau kolom adalah kolom Seperti ini Jadi kolom itu yang ini Nah Seperti sekat-sekat itu loh Mbak Mas Ya sekat Kalau seperti ruangan itu kan sekat-sekat-sekat Kolom Tapi kalau baris itu yang Posisinya mendatar Seperti ini Nah gitu ya Lanjut Lanjut Di halaman Masih di halaman 17 Kalau ini Yang cara kedua ini adalah Membuat Membuat Tabel dengan cara Draw tabel Ya Kalau draw tabel itu Seperti ini Mbak Mas Kita coba dulu Start Kemudian Tabel Kemudian draw tabel Disuruh membuat draw tabel Start Ya Harus Harus menarik-narik seperti ini Kalau kita lihat di halaman 18 Nah Itu tabel itu baru satu Jadi kalau draw tabel Seperti ini nih Seperti ini Seperti ini Nah seperti ini Ini untuk membuat draw tabel Seperti rectangle gitu ya Yang diada di icon Shape Shapers gitu Kemudian cara tiga Yang di halaman 19 Cara tiga Yang halaman 19 Ini Mbak Roman sudah Berikan yang tadi 5x2 Tabel Insert tabel Kemudian masukkan kolom Dan rows Kemudian ini jumlah kolom Jumlah baris Sama Di halaman 19 Lanjut Di halaman 20 Nah Sekarang kita lihat di halaman 20 Mbak Mas Di halaman 20 Ini sudah praktek Tapi Pak Roman Nanti prakteknya Kalau sudah masuk saja Atau nanti Kalau pas ada tugas praktek Nanti Pak Roman gunakan Tabel Ya Tabel ini Berada Empat kolom Dan tiga rows 1 2 3 4 Nah Kemudian barisnya Tiga 1 2 3 Pertemuan Baris dan kolom Itu disebut dengan sel Pak Sel itu yang mantap Sel itu enggak? Satu kota ini enggak? Satu kota ini disebut dengan sel Nah Satu kota ini disebut dengan sel Satu kota ini disebut dengan sel Tapi kalau sudah langsung penuh Satu lonjor Ini atau satu baris ini Ini baru disebut dengan rows Tapi kalau yang atas Kalau yang atas sudah Satu blok ini sih Berarti itu disinambahkan Namanya adalah kolom Tapi kalau cuma satu aja Satu kota kecil ini Berarti disebut dengan sel Gitu ya Jadi Tabel terdiri dari baris dan kolom Baris Rows Kolom Kolom Pertemuan baris dan kolom Disebut dengan sel Begitu ya Sudah Sekarang kita lanjut Di halaman Ini apa yang Sudah kamu pelajari tentang Fasilitas dan icon Untuk membuat tabel Ini enggak usah Biarin dulu Sekarang Lanjut di halaman 21 Di halaman 21 itu Untuk menjelaskan Icon pendukung Ini hampir mirip Seperti Rangkuman Tapi dibuat Cerita Dibuat komik Seperti itu Kemudian Lanjut ke halaman 22 Di halaman 22 ini Rangkuman Ini rangkuman Silahkan dibaca sendiri Rangkumannya Ini perlu dibaca Harus dibaca Kemudian Chat view Chat view ini Kamus mini Kemudian Click and drag Yang kita sering itu Click and drag Atau biasa kita sebut dengan Drag and click Kemudian data set Default Nah ini default Yang sering Pak Roman Sampaikan Default Default itu Kalau di hpmu itu Kembali settingan pabrik Kalau ada hpmu Dikembalikan settingan pabrik Itu namanya Kembali lagi Semuanya normal lagi Itu default Kemudian hidden Tersembunyi Kemudian option Pilihan Sal dan user Ini aja Untuk pertemuan hari ini Tugasnya Adalah Mengerjakan Di halaman 23 Ingat Mbak mas Mohon Dikasih nama Nama lengkap Di sini dulu Pak Roman Paham emailnya Itu kadang Pake emailnya Orang tua Ya Tapi Pak Roman Berharap di sini Ada Nama lengkapnya Gitu ya Jadi biar apa Biar Pak Roman Paham Ini siapa yang mengerjakan Jangan Jangan Dikasih Nama Orang tua Atau tidak Dikasih nama Pak Roman Bingung Ini namanya si Pak Eman Sudah mengumpulkan Tapi tidak ada namanya Yang dikerjakan Di halaman 23 Ya Halaman 23 Nomor 1 2 3 4 5 Dilanjut Sama di halaman Di halaman 24 Halaman 24 Bagian B Saja Sekali lagi Halaman 23 Dan 24 Bagian A Dan B Saja Dikerjakan Di buku paket Di foto Dan dikirimkan Google Classroom Pak Roman Nuleng lagi Ya Pak Roman Nuleng lagi Yang dikerjakan Halaman 23 Yang dikerjakan Halaman 23 Bagian A Dan B Nomor 1 Sampai nomor 5 Kemudian Sama bagian B Saja Ya Yang dikerjakan Bagian B Saja Nomor 1 Sampai Nomor 5 Yang C pak Yang C Tidak usah Sekali lagi Yang C tidak usah Yang dikerjakan Bagian A Dan B Yang B Nomor 1 Sampai nomor 5 Ya Di foto Dikirimkan Di Google Classroom Jangan lupa Diberi nama Demikian Yang dapat Pak Roman Sampaikan Tetap Jaga kesehatan Jaga kondisi Semangat belajar Cuci tangan Pakai sabun Jangan lupa Pakai masker Jika keluar rumah Demikian Yang dapat Pak Roman Sampaikan Semoga bermanfaat Pak Roman Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh